wow umurnya mudah banget dia mudah banget dia bisa memimpin para-para alien dan bayi alien keliatannya aja diem-diem ya ternyata di in-game dia kan pernah isi super coach yang pinter banget nah kalo untuk 8 ini kita bakal ngomongin lebih karan drafik aku suka pancari buat kalian semua nih yang belum tau bisa langsung di subscribe youtube channelnya dia suka ngasih edukasi ini spin dengan kalit lemon dengan kadita dan juga si bisa dibilang alphard yang bakal pake lantolotnya ini kita bakal juga menunggu bigetron alpha bakal memilih 1 hero lagi eduker 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 bakal pilih prediksinya dari 3 pick ke 2 belah pihak siapa yang akan menang harus 3 ya harus 3 otaknya di puter natal yang terlepas bagaimana menurut saya kalo masih susah ya nih kalo diliatnya siapa yang bakal menang cuma kalo gue pegang draft energi soal johetnya bisa mati terus sama kadita itu terjadi di mdl juga itu bisa terjadi cuma tergantung lagi sama natanya juga kalau untuk sementara sih kalo kayak gini draftnya sih gue pegang draft RRQ kita lock Bude ya iya dong oke kita lock untuk Edward, Bigetron Alpha, dan PAPE kita sudah tau pasti lah ya masa iya PAPE oke tapi bingung juga kalo PAPE meni bigetron yang rendah siap ya eh 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 he heي é oke PAPE dan RRQ Bude mau sir dari draft dari draft jujur di sini aku lebih ke arah Bigetron Alpha soalnya author ngapanya pakai Natalie dia bisa ngaceng-ngaceng ke arah hut và NONya terus ada ini belum ada lockdown dari jarang yo si sementara dari Victor Nova mereka udah punya link dan ada johet yang sebagai konternaturalnya link kalau aku respect itu key iya warnanya jamannya tuh itu respect respect itu penting banget dan respect terhadap tangannya juga bener-bener arah Kyoshi tahu dealer damage dari Victor Nova nata dari tiga pikini aku arah Kyoshi karena pasti ada satu-satu dealer damage lagi yang bakal dipakai terus masih banyak banget dan RTV oh ya di band-band di band-band di seberang kira-kira apa nih untuk simpai cloud mungkin tapi tapi mau nanya dong Pak kalau dari draft ya tapi jujur ya dari PAP kan sering lihat player Aram sudah pasti dong yang paling suka tuh draft dari arah kita yang gua lebih agresif lebih agresif oke dulu kan pada banyak yang jadi pertanyaan kan Albert atau scene terus kalau kita bisa pakai dua-duanya kenapa tapi 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 waduh 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 ini tamusnya harusnya ini Canggla ya enggak tamusnya side bukan Canggla ya enggak tamusnya side ini kalau kalau aku lihat kalau enggak ya tamusnya Seven nya X-Ball tapi ini bakal tetap nge-carry di side oh tapi wajah sih karena ada NASA nah makanya iya ngambil MM juga tapi dealer damagenya tetap besar dan Seven tetap megang control dari offline Aduh kok gue jadi tiba-tiba pister nggak cocok biarkan 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 gimana menjelaskan ini Koi itu ya udah bagus sih draft dari RK udah bagus cuman last picknya Btr ada ada satu ya gue nyangka ini bakal pick MN ternyata enggak ternyata enggak ini gede atau bagaimana menurutnya dari menjelaskan dari menjelaskan dari menjelaskan itu sih oke kalau pick MN gini last picknya kira-kira wajah mungkin kalau misalnya menurutnya kira-kira cok mau diganti apa kalau misalnya itu sebarang kari-kari-kari eh banyak apa banyak tanknya ya banyak tanknya kalau semua siapa yang mau habis ini ya coba kita tapi kita lihat sama ini ini early game masih berarti banget untuk keduanya dan itu ada drafting invenci game yang pertama kita juga udah punya Vicky Prediction nah gimana aku marah sendiri ya habis ini aku digital nih di luar dengan RRQ, RRQ, RRQ dan tadi juga kita banyak yang 3131 gitu tapi sebentar lagi kita bakal masuk ke caster nih sebelum itu kalian please kasih tau ke semua saudara kalian atau tetangga gebetan mantan siapapun boss kalian suruh nonton ini mes ketiga di hari yang kedua karena ini adalah mes yang terakhir untuk hari ini jangan sampai ketinggalan dan kita bakal lepas langsung ke caster pape ya dan juga edward let's go buat kita juga pak puluh alright oke 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 ini dia final upper bracket RRQ OC VS BK Tron Alpha dan yang buat lagi nonton aku sudah bilang berkali-kali apa itu? jadi kekuatan kalian ke kompangan kita cuma 140 ribu likes wow jangan bercanda deh jangan bercanda hey please ada RRQ Kingdom dan juga Bigger Troopers di luar sana bener 140 ribu likes kekuatan kalian cuma 140 ribu likes are you kidding me dude? are you kidding me bro? oh my god oh my lord dan sekarang kita akan back to the games bro langsung aja kecewaian jadi kita nembusin berapa? apa? 200 ribu likes 200 ribu 300 ribu pastinya RRQ Kingdom dan juga Bigger Troopers bisa nembusin semuanya 60 ribu lagi kita akan nyatuh 200 ribu likes kita tebusin malam hari ini oke 60 ribu likes to the game dengan key sebagai support ya menggunakan ya 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 beratnya akan menjadi sideline ini kali ini tidak memakai marx match tapi dia akan memakai parcer dan lemon lagi-lagi memakai match yang kali ini sekarang kadita belum keluar kaguranya belum keluar legendary kaguranya belum keluar masih menggunakan kadita tapi fit sendirian ngobrak ngabrik sekarang dilemparkan malah sekarang dia melakukan quicksand guard di depan umum masih bisa menambah HPnya tapi udah ada 1,2,3 hero bersama-sama wow lemon datang membantu injektornya akan berhasil untuk mendapatkan lemon tapi masih bisa pergirikan dan jana ditinya wow lemon menyelamatkan nyawa dari Calvin Finn si best support last season dengan menggunakan petrify nya distant dan bahkan dari key nya itu sempat salah execute iya dia malah ngarah ke lemon karena range nya gak sampai ke arah Finn bener dan itu menyebabkan Finn nya masih bisa selamat masih bisa pulang rainbow langsung hadir memberikan HP problem langsung dikeluarkan aja menuju scene belum ada damage yang begitu besar yes langsung di gunakan purify nya untuk movement speed tambahan dan balik lagi dia ke arah belakang dari seorang Finn yang memakai tamu sekali ini menuju ke arah mid lane lagi-lagi Finn dia masuk terus dan oh oh verse blood tanpa but don't execute dan dari seorang Finn yang tadi tidak pulang dan dia jalan-jalan tiba-tiba ketemu sama nanti lainnya disini ada Albert dan juga dreams masih belum level 4 belum ada unstoppable force dan lebih milih untuk farming ke arah kramer di arah bottom lane benar sekali itu dia jauh head nya pun kali ini langsung hadir ke area mid lane akan kakaya berhasil untuk mendapatkan lemon tapi ternyata tidak lemon pun masih berhasil untuk pergi belum mau dilanjutin dengan Albert karena dia lebih memilih untuk mendapatkan satu little water yang sudah mencetiga mandiri dan kini masih bisa hidup karena belakang tadi masih bisa mengginder dan tampaknya Dada Ragehoshi mencoba untuk langsung fokus objektif dapetin totalnya better execution plus retribusi bisa didapatkan terkena stand komponya connect dan ini dia lemon dengan kompo dan ikan ditanya berhasil mendapatkan satu point kill dan masih bisa hidup macam satu dikejar lagi sama lemonnya dan didapatkan point kill yang tidak bisa kabur yang tidak bisa survive iya satu untuk satu dan Kid pun harus pergi untuk kedua kalinya what? dan kak Nita pun langsung yang balik airnya aja airnya doa iya lemonnya mana tadi dan berhasil diamankan G dari eksekutnya tadi langsung diamankan drama G nya luar biasa iya luar biasa iya luar biasa baru menit ketiga jalan keempat udah 3-1 skor untuk sementara masih diunggulkan oleh Biggeron Alpha iya dan bahkan kayaknya dari itemnya sih harusnya Finn ini mau bikin blade armor ya harusnya ya kalau dia bikin satu lagi armor yang kecil ini kayaknya kemungkinan besar dia akan bikin blade armor tapi kalau misal yang lain mungkin armor Firas tapi di arah bersemestin lagi-lagi dikroyok ada Ki juga Inferno langsung di pop up dihajar balik lagi menggunakan pasif ya dari seorang Ki yang benar-benar sekarang ada lemon sang alien tapi sudah berhasil menghujani membasahi Natalia yang bersembunyi di arah rubutan iya udah dan Natalia pun selamat nggak jadi dimandiin nggak jadi disiram air R7 bersembunyi sendirian langsung disamperin oleh Finn di bagian atas sana Parsha masih nyaman Brands belum mendapatkan gangguan yang begitu maksimal benar sekali Sang Raja yang sempat mengatakan Biggeron Alpha adalah kinci percobaan dan Biggeron yang membuktikan 90% coachnya bilang mereka akan mengalahkan Sang Raja Sang Raja di Upper Break tapi lemon debesnya besar sekali untung saja masih ada Flicker dari Dream tidak mendapatkan mimpi bulu kesana masih bisa untuk survive dan di generation tapi dia nampak temennya scene-nya benar-benar selalu digangguin dihajar abis-habisan tapi masih tetap berdiri dengan Koko scene-nya sudah semakin kuat sudah Koko Tartle pun hadir ini dia mandiri Tartle game kita lihat aja bersama-sama Albert sepertinya akan sangat nyaman tanpanya tanpa adanya gangguan yang signifikan dari tim Biggeron Alpha ya benar sekali sudah 240 ribu orang yang menonton oke 150 ribu like baik banget 50 ribu likes lagi 50 lagi go kita capkan tombol lagi ya kita ramaikan untuk malam hari ini di match di hari kedua walau benar sekali kita tembusin lagi ya 200 ribu likes sebelum game pertama ini berakhir jadi buat teman-teman semua Araki Kingdom dimanapun kalian berada Bigger Troopers dimanapun kalian berada langsung aja like-nya ditansipin dan sekarang kita lihat lagi Kak Yeye berusaha mendapatkan scene Yes masih bisa untuk bertahan karena dia pakai Festival of Bloods dan juga punya Purify ada Finn di sini mencoba untuk mencari gimana posisi dari Natalianya dan lagi-lagi Natalianya mengganggu karena bottom lip ada Matt bukan Matt Solar belum ada Turtle yang kedua ada Lemon Lemon ada Natalia Natalia dan Lemon udah mulai ketemu masih mencari-cari ngestun belum ketemu ada tanda seru berwarna merah di sana belum ada Uki Matt dikeluarkan tanda tampak ya berhasilnya Lemonnya masih bisa ucuk menggotek dan bahkan pasifnya nyalarin punya skarot di sana Albertnya stigetronnya dikeluarkan stigernya pro krebsuin dari Sir Albert benar sekali dan Albert berhasil mendapatkan point kill lewat Rainbow satu core utama dari Bigeton Alpha akan menjadi tidak berimbang untuk sementara kejadian yang tadi mengakibatkan Rainbow pun harus pulang oh serta red si topletnya pun harus hilang tapi Lemon Rockwave-nya diaktifkan mengejar ke arah Kayyee kemana gak Kayyee pergi dan dia pun masih selamat melakukan recall untuk bisa start lagi dari base-nya benar sekali dan di arah bottom lane-nya mencoba mendapatkan turret di arah bottom masih mencoba untuk finchpoise tapi kita lihat di sini mencoba untuk membersihkan saja nampaknya karena tidak ada blue buff dari seorang rainbow-nya di menit 7.20 blue buff-nya langsung diamankan oleh dream disonim itu saja tapi ada fin di sini yang mulai mengganggu ada scar lemon biasa aja mencoba untuk dilempar lagi jack star inferno dikeluarkan dari seorang fin-nya mencoba untuk mengharas pelan-pelan dan dapaknya di arah tengahnya lagi-lagi dibersihkan dengan menggunakan feather ice-strike feather ice-strike keluar ada turtle ada blue buff kemanakah arah pergi objektif dari RRG dan ternyata keduanya dibagi satu menuju ke arah turtle dan yang lainnya menuju ke area blue buff yang harusnya menjadi milik dari berat eh dari rainbow maaf benar sekali mencoba untuk membersihkan saja sudah dapat blue buff mencoba untuk bersihkan saja dan di sini masih setelah soft lifting dari benar sekali benar sekali benar sekali tapi tiba-tiba ada key mencoba ngincar karena albertnya tapi masih bisa puncture dan tidak berhasil untuk 12 dragon-nya dari mat solar tapi milih untuk cabut lagi kerah belakang di reset lagi tapi sin tidak mau pulang memberi gaminen di arah bawah mencoba untuk menghapus inner target-nya ada lemon ada finn dan juga ada sin mencoba untuk zoning out ini posisi dari tim RRQ benar-benar membuka vision dari tim RRQ lebih luas lagi dikeluarkan untuk kalian di corner tapi baru satu bom atom yang dijatuhkan udah langsung diganggu oleh scene semua pun langsung bubar tapi masih bisa mempertahankan satu outer target yang ada di area mid lane benar sekali menunjukkan menit yang ke-9 masih 2 point kill oke dibalaskan 3 point kill dari tim RRQ tidak ada banyak point kill disini dan tidak dikeluarkan disana oh oh wrong wave ya betta-betta kusin simpone of skill jelas ke-9 dan tim RRQ dan berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap tim RRQ dan kita ada sini mencoba untuk bertahan dari seorang masnya masih ada flicker kan tidak ada batkar mencoba untuk diajak lagi sama sinnya mencoba untuk mencari pasifnya seru damage dikeluarkan tapi masih bisa surpo ke arah belakang rainbow tempat komplit karena seorang sinnya berhasilnya jadi isa terketat surya ternyata tidak ada minion di arah tengah walai benar sekali dan Rebobo menambahkan lagi 1 point killnya berhasil mendapatkan ke point kill atas sin tapi resiko yang mereka ambil adalah mengakibatkan satu outer target yang ada di area mid lane sudah tumbang blue buff sesaat lagi akan hadir tapi lane slot disana sudah set up posisi kalau sampai Rebobo tidak mendapatkan blue buffnya mungkin akan sedikit pasif permainan dari ini mencoba untuk mempersihkan dan mencoba untuk merebut lagi-lagi dari seorang Albert well farm sekali mencoba untuk mendapatkan semua farmingannya dari seorang rainbow kali ini 2 menit ke depan rainbow tidak ada blue buff tidak ada blue buff tidak ada blue buff bahan bakarnya akan cepat habis energinya akan cepat terkuras kali ini masih bisa lompat ke titik yang berbeda sudah ada pertempuran yang terjadi di area yang ada di bottom lane langsung aja passive execution dikeluarkan kayyekut gagal untuk mendapatkan landline slot tapi tetap terlempar sudah lemonnya di bagian belakang masih menempel mempertahankan parimeter agar tidak bisa menuju ke arah Albert pemain dari pinggat run alpha iya benar-benar tidak sempat untuk mengeluarkan rovetnya dari seorang lemon dan harus kehilangan satu saja walaupun lord sudah mulai muncul tampaknya mereka tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan lordnya walaupun kondisinya 4 malu 5 tapi kalau misalkan dilihat dari segi goldnya masih dipegang 4.000 gold lebih banyak dari tim arar kioshi pinnya ada quicksand card tapi ternyata tidak bisa karena terkena saat dia kundonya berhasil membersihkan dari seorang pinnya dari sultannya halitnya nggak bisa bertahan ada key ada key ada key ada key ada key record record dan membawa dirimu ke arah kematian R7 nya mencoba-coba bakar ada key lagi tapi ada lemon di sana mencoba untuk ropeway belum bisa gak nyampe ternyata masih bisa untuk kabut dengan movement speed yang cukup tepat dan masih bisa untuk bertahan dari suara key wow kayak iya wajib bisa bertahan ropeway gagal gagal sempat dikeluarkan ada kejadian yang berbeda harusnya terjadi di sana tidak menyangka pastinya dari seorang scene tiba-tiba ada Natalia yang sneaky-sneaky membuat silence walaupun ada purify tapi terdapat damage-nya dari combo seorang branch dan juga damage dari seorang link-nya tadi membuat scene-nya harus ter-shut-out pelan-pelan tapi pasti sudah mulai ini dia mau mendapatkan dan blue buff-nya masih ada distribution juga tonrod siapa yang dapat siapa yang dapat sinfosnya belum turun soalnya belum bisa kita lihat kayaknya landslots nih kayaknya landslots nih Albert lagi yang berhasil untuk mendapatkan blue buff ya ini akan menjadi kerugian tambahan untuk rainbow nggak memiliki blue buff udah 2 menit berlalu dan ini udah 2 menit ke depan sampai menit 14 20 detik tampak ya tidak ada blue buff lemon manager lagi belum ada raw wave-nya akan datar lagi lemon masih ada pasif belum dikeluarkan masih ada with the cruncher lemonnya masih santui saja belum mengeluarkan ultimate ya combo-nya belum connect tapi kita sesuai ada R7-nya dilepaskan rejector oleh dreams-nya ada fin ada fin yang akan lompat sebentar lagi against shoot world belum ternyata masih ditahan mencoba untuk mencari posisi Natalianya Natalianya bakal menjadi PN perstar untuk tim ARRQ dimana posisi Natalianya yang mungkin akan menjangkau di sini Pak Kulu benar sekali sedikit lagi tapi dia belum bisa masuk ke bagiannya cukup geridit cukup resiko andai gagal kaya-aya hilang lore hadir 4 versus 5 akan sangat-sangat tidak berimbang apalagi ada lore yang bisa mengikuti 3 poin kill untuk tim ARRQ 8 poin kill untuk pikiran Alfa lihat jumlah gold yang didapatkan oleh ARRQ 38 ribu berbanding 32 ribu dan rainbow-nya gak ada blue buff tidak akan bisa nge-spap dan sebentar lagi satu menit lagi untuk mendapatkan blue buff-nya karena blue buff di menit 14 akan muncul kembali benar sekali hanya saja mereka mungkin untuk pikiran Alfa unggul di angka poin kill tapi mereka kalah jauh dari objective gaming di bagian tengah inner target-nya pun berhasil dihancurkan tonro sekali ini menghilangkan satu web minion lord-nya udah mulai nabrak karai peter-tarret pertempuran akan segera terjadi cornet yes diarai peter-tarret atasnya mencoba untuk fokus juga mencoba untuk masuk dari serang finnya jinseng strongnya tidak mengenai siapapun mencoba untuk ditahan dari teman-teman figur atau Alfa bersama-sama striknya lihat ada lapisan ini dibuka oleh ARR7 yang memukul mudah tapi dan ginya ginya what are you doing damage-nya terlalu besar dan dia mengasar dirinya kepada kematian empat pelawan lima rakyat isang raja yang lebih saja mencoba togapun di sana dibersihkan oleh Peransia benar dipukul mundur untuk perlahan saja tidak bisa langsung diendat nampaknya mereka lebih untuk move lagi ke arah bawah dapetin semua objektif ya inhibitor tarret ya semuanya diamankan benar kai langsung digunduli dengan begitu cepat dibuat lagi dengan begitu cepat menyisakan sedikit lagi HPT ini biter tarret yang ada di bottom lane langsung maju ke bagian depan langsung aja ejector di meleparkan Albert langsung dalam kelepunan selanjutnya titik dikeluarkan tapi dreams masih berhasil kabur iya dikeluarkan sticker bikin tron wow dan langsung dikomet begitu saja untuk surat bawahnya masih tersisa sedikit saja HPnya dan Shin yang mencari Natalianya dan record-record Aura Fire yang sudah tidak masuk ke babak playoff Shin botak hei Nando hei Nando mandul kamu Nando ya ya ampun ya ampun benar-benar ya orang gue botakin lagi kipalanya nih do 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 Aura do keluar kaya yee langsung aja melakukan touring tertabrak awal dari si dari lemon lemon mengejar ke arah kaya yee tapi kaya yee berhasil menghilang lagi kenceng banget larinya usain bol juga angkat tangan kalau ngeliat si arah kaya yee ya benar sekali Miss Wings sudah diamankan ada serang-serang slotnya ada Natalia Nikis Niki di sana coba untuk mencari informasi saja belum bisa untuk dapetin ini kita tarik bawah 3 menit 16 1 menit ke depan Lord akan muncul lagi-lagi rainbow nya gak ada blue buff gak ada blue buff lagi rainbow udah jalan menit ke 6 berarti total kalau kita hitung-hitung ya rainbow masih berusaha kita lihatnya 9268 goal yang udah berhasil diakumpulkan ada endless battle ada bear shaker fury lalu ada raptor macet tapi kaya yee kenceng banget larinya udah kaya maling lagi ke cap masa maling dalam komplek ah kabur malah ketemu sama lemon hilang lagi cepat banget pergerakan kaya yee oh oh terkena besi terkena percoba untuk kabur kaya yee Niki mau kemana sayang terkena hit lagi masih bisa kabur masih bisa selamat kaya yee recall kak masih dikejar sama lemonnya lemonnya gemes banget dimana Natalianya dan masih dicari di semua tempat lemon versus Natalianya seperti baywan di dalam satu custom room kaya yee pinter banget ngegoceknya ini juga ngalah ngalahin Lionel Messi Cristiano Ronaldo tapi kalah sama kaya yee ini ya bener banget cake banget gocekannya lord came dia di arah batang lainnya iya 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 sudah dapatkan gak bapaknya enggak dong di tabrak begitu aja lemon tapi gak berasa ya emang bener-bener gak berasa tadi masih cukup sustain lemonnya bergabung kali ini tidak dia masih bertahan aja di dalam perlumpusan ada Natalian Natalian ya siapa yang dapat dan lord jadi dapatkan oleh seorang landlordnya mencoba untuk dimajar lagi matchnya mau kemana ada flicker di flicker pipa dan kehilangan tiga orang dari bigator alfa apakah mereka berdua dari dreams dan brands apakah bisa mereka menifet taktak 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 wow kemenangan pertama hadir untuk RRK dan diakhiri dengan adegan Finn menjadi stuntman masuk ke dalam best raki yang tidak dibikin oleh biktok alfa memecahkan imortalnya tapi tidak apa-apa karena kemenangan fix sudah hadir untuk RRK 1-0 terima kasih Terima kasih.